Pemirsa intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan longsor, pohon tumbang, dan banjir membuat arus lalu lintas Banda Aceh melabuh mengalami kemacetan. Jumat 17 Juli 2020 malam, namun arus lalu lintas di jalan nasional tersebut kini telah berangsur normal kembali. Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OVP, Badan Penanggulangan Bencana, daerah Aceh Besar, Mas Wani melaporkan ada tiga titik lokasi terdampak bencana. Di antaranya adalah di lintas barat selatan Pegunungan Hulu, diakibatkan pohon tumbang yang membentang jalan nasional dan sempat membuat kemacetan. Titik lokasi kedua yaitu di Lung, tepatnya di Kurungkala. Di kawasan ini terjadi banjir luapan yang menggenangi Badan Jalan Desa. Sedangkan titik lokasi ketiga, di jalan lintas Banda Aceh-Calang, tepatnya di Pegunungan Paro, terjadi longsor tebing gunung. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh dan Masyarakat serta dibantu TNI Polri, langsung melakukan pembersihan material longsoran yang menutupi badan jalan, hingga saat ini lintas sudah bisa dilarui kembali. Pusda AOPPB di Aceh Besar menghimpau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam perjalanan, terutama di lintas barat selatan saat hujan, karena kawasan tersebut sangat rawan longsor. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.